Hai nama gue Agam, terima kasih telah memberi kesempatan gue untuk menemani hari-hari lo Review kali ini akan sedikit berbeda, jadi gue bakal mereview karakter mainan yang diangkat dari salah satu film horor paling fenomenal di dunia Siapa yang gak kenal boneka Annabelle? Boneka yang konon katanya dirasuki oleh makhluk-makhluk jahat Boneka ini dipercaya dirasuki oleh roh seorang gadis berumur 7 tahun bernama Annabelle Higgins Yang meninggal dan merupakan pemilik boneka ini Namun boneka Annabelle kemudian menjadi jahat Loh kok tiba-tiba gelap? Hai Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba gelap? Oke, sudah terang kembali Pertama kali boneka Annabelle ini muncul di series Conjuring Lalu dibuat lagi film stand-alone-nya di tahun 2014 Jadi Annabelle ini bisa dibilang salah satu karakter setan favorit gue ya Waktu awal-awal rilis film Annabelle itu ada semacam gimmick dari studionya Boneka Annabelle itu pergi ke Mall to Mall di Jakarta Dan gue niat banget untuk kejar si boneka tersebut Akhirnya gue dapet dan gue bisa foto selfie Begitu juga dengan film Annabelle berikutnya Biasanya di mall itu di bioskop di pajang boneka Annabelle-nya Dan gue cari dimana boneka itu berada Karena boneka itu cuma satu tapi dia tour dari bioskop ke bioskop Jadi gue harus ikutin schedule-nya Dan dapetlah gue ketemu lagi dengan boneka Annabelle Dan akhirnya gue berfoto kembali Ya bisa dibilang karakter ini adalah salah satu favorit gue ya Jadi gue akan mereview Neka Annabelle Ini dia barangnya Neka ini gue beli di Diabolic Toys Salah satu langganan gue juga Bukan hal baru Neka mengeluarkan barang-barang Atau karakter-karakter horror Sebelumnya gue juga sudah sempat mereview boneka Chucky Keluaran Neka juga Dan akhirnya ini yang gue tunggu-tunggu Versi Annabelle Kalau kita lihat dari boxnya ini creepy banget Dari depan sudah kelihatan Ada boneka Annabelle beserta display-nya Lalu di bagian bawah ada tulisan Annabelle Comes Home Jadi mainan ini diadaptasi dari film Annabelle Comes Home 2019 Lihat sisi sampingnya ini creepy banget Hmm Di close up boneka Annabelle nya Bagian bawahnya ada logo film Annabelle Comes Home Neka dan Real Toys Sisi lainnya juga sama persis Tidak ada perbedaan Di bagian belakang ada beberapa foto Dari berbagai sisi Annabelle beserta display-nya Ngeri banget ya Ada duduk di kursi Ada lagi tiduran di lantai Lagi santui Dan di bagian bawahnya Ada logo Annabelle Comes Home Lalu ada sedikit sejarahnya disini Kalian bisa cari sejarah Annabelle di Wikipedia Di bagian atas ada foto Annabelle nya Lagi melirik ke kita Ada juga logo Annabelle Comes Home lagi Dan ada warning di pojok kiri bawahnya Di bagian bawahnya ada logo Neka Dan beberapa legal staff I'm not interested Ada logo Warner Bros juga Selaku studio film Annabelle Tadi kita sudah lihat detail boxnya Sekarang gue mau liatin ke lo semua Ini bentuknya Windows Door gitu ya Bisa kita intip Jadi kelihatan Ini mainannya Beserta aksesorisnya Lalu ada foto bonekanya Beserta display-nya Langsung gue buka aja ya Oke jadi mainan Annabelle ini Dibanderol dengan harga Rp.600.000-Rp.700.000 Untuk original Neka Tandar Neka emang segitu sih Jadi kalau teman-teman mau beli Bisa langsung cek di Tokopedia Diabolic Toys Semoga masih ada stocknya Oke jadi ini sudah gue buka Kosong tidak ada apa-apa Di dalam sini ada dapet background Backgroundnya semacam Kayak lagi di gudangnya gitu ya Yang di basement Tempat disimpennya Annabelle Oke ini sudah gue buka Sekarang Gue bakal mau coba Cium aroma Annabelle Nggak ada baunya Baunya tipis banget Hampir nggak ada Jadi gue nggak tahu kenapa Ada sih baunya itu Tapi tipis banget Emang bau mainan baru Di dalam sini baru Agak kencang baunya ya Kok gue deg-degan sih Oke jadi langsung aja kita review Annabelle Hal yang lebih lanjut ya Langsung aja kita lihat Aksesorisnya dapet apa aja ya Ini sticker buat di belakang lemari Positively do not enter Ya ini bentuknya sticker Nanti kita coba Lalu berikutnya ada Ini mungkin semacam stage Stage untuk di lemari displaynya ini Karena bentuknya semacam kayu ya Kelihatan itu ada Sculpt tekstur kayu Berikutnya ada Ini kecil banget ya Kelihatan nggak nih Gue nggak tahu ini kelihatan apa nggak Oke ini dia Tulisan Miss Me Ini pada saat Annabelle menteror Kalau nggak salah itu Perempuan yang beli boneka Annabelle Di toko barang antik ya Dia menteror dengan kasih note ini Miss Me Tapi ya jujur aja gue sudah agak lupa Detail-detail filmnya ya Kayaknya perlu nonton lagi nih Next ada Aksesoris head sculpt Annabelle sedang melirik Kita lihat lebih dekat Oke geng Sini detailnya Annabelle sedang melirik Melirik ke kamera Apakah dia bisa melirik ke kamera Oh yeah Creepy banget ya Ini creepy banget Sculptnya Lumayan oke Tapi gue lihat ada sedikit Seperti Miss Paint Di mata sebelah kirinya Kalau dilihat lebih sama lagi ya Ada garis hitam Harusnya ini putih aja polos Next ada muka Annabelle Dengan senyum penuh teror Ya kelihatan ya Detailnya cukup bagus Paintingnya bagus Lalu di dagu sini ada hitam-hitam Ini FYI bukan Miss Paint Tapi ini emang detail Dagunya yang retak Kalau Kalian ingat Dan buat yang gak tau Ini ada retakan di dagu sini Harusnya ya Warna hitam Di head sculpt yang sebelumnya Tadi juga ada ya Titik hitam Tadinya awalnya gue pikir Ini Miss Paint Tapi ternyata Ini emang salah satu detail Retakan Annabelle Jadi catnya emang Melupas di sini aslinya ya Really good detail Bagus banget Dan cukup mengerikan Jadi itu tadi Aksesoris-aksesorisnya Sekarang Saatnya gue buka Annabelle Dengan lemari displaynya Di pintu lemari Ada stiker Segel ya Semacam segel Untuk Makhluk-makhluk goib Biar tidak bisa masuk lagi ke sini Seperti itu kira-kira Lalu ini plastik Semua ya Bisa dibuka Seperti ini Langsung aja gue buka ya gengs Nah di dalam sini Ada Kursinya Lalu ini plastik Nika Kita lihat kursinya Kursinya cukup detail Klasiknya berasa Warnanya juga bagus Lihat ada ukiran Desain deranya ini So classic ya Desainnya memang kursi tua Kursi kayu It's really good Detailnya bagus banget Ada scalp lagi di sini ya Di bagian pantatnya Annabelle It's really good indeed Keren banget Lalu ini detail displaynya Dikeliling oleh kaca Tapi ini bukan kaca But ini plastik Dan gue pengen masukin stage yang tadi ya Stage-nya Taruh di bawah lemari ternyata Jadi level Seperti ini Really good Dan Kursinya Taruh di sini Tapi dia tidak mau Nutup sempurna gengs Pasti terbuka Oh bisa Kalau diperhatikan lagi Ini ada Detail kunci di sini ya Really good Tapi ini tidak bisa dicabut Ini sebagai gagang pintunya aja So Tadi sudah lihat Aksesoris Dan Displaynya Kotak display Sekarang Saatnya gue review Bonica Annabelle Sangat mengerikan ya Kita lihat detailnya gengs Ini dia detail Mukanya Keren sekali Cukup mengerikan Skop rambutnya juga bagus ya Ini untuk bajunya Dia bukan kain Tapi Paintingnya cukup rapih Putihnya tuh Kayak ada lapisan Jadi semacam Jadi terlihat Semacam Kayak kain Padahal ini bukan Beda dengan rocknya Rocknya ini beneran kain Tapi kalau kita lihat sekilas Tidak ada perbedaan Antara kain dan plastik Really good Paintingnya keren banget Lihat detail bajunya juga Banyak keriput-keriput Kain gininya ya Lipetan kain Bahkan Untuk artikulasinya Jadi agak sedikit Tersamar Ini nice banget Lu ada bunganya Ini bisa dibuka Ada sepatunya Sendal atau sepatu selop Bagus banget ya Jadi gue juga cukup penasaran Apakah Annabelle ini Pakai celana dalam atau tidak Coba gue lihat ya Oke Ternyata Annabelle Pakai celana dalam Warna putih Padahal mau lihat Tidak boleh Oke Ini jadi Lihat bagian belakangnya Lihat bagian belakangnya Ada belahan seperti ini Sangat detail Gue suka banget detailnya Emang Sebenernya detail Mainan Neka itu Sculpenya udah Di atas rata-rata Dibandingkan mainan lainnya Tapi sayang Action figure Neka itu Rata-rata 7 atau 8 inch Jadi tidak setara Dengan SAF Atau Marvel Legends Dia lebih besar Itu aja sih Kekurangan Neka Buat gue Oke sekarang lanjut Artikulasinya Mohon maaf ya Annabelle Gue pegang Kepalanya dulu ya Kepalanya bisa 360 derajat Untuk tangannya Bisa segini Bisa diputer 360 derajat Walaupun mentok Bagian rambut Tapi bagian rambut Ini kuncirannya Flexible No problem Tidak ada biceps Single joint Artikulasi Di tangan Enden tangannya Lagi bisa diputer Tapi tidak bisa Ke atas Ke bawah Bagian pinggang Bisa diputer Gini Tapi rocknya Ngikut ya Jadi lebih baik Tidak usah Memetik Kanan ke kiri Ini bisa Dan pastinya Di balik rock ini Ada artikulasi Karena Dia harus pose duduk Jadi Ini gue liatin Sampai lutut ya Kapan lagi Annabelle Bisa pose seksi Seperti ini Ya Di kakinya Ini gue liatin Karena Artikulasi ya Biar kalian jelas Tuh Annabelle Pake kolor warna putih Keliatannya Ini kakinya Oh Annabelle bisa split Ngapain Annabelle split ya Oke 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 Eh sorry sorry Harus serius lagi Harus serius lagi Ya ini Annabelle Bisa split Seperti ini Sangat unik Tidak seperti Annabelle yang gue kenal Bisa menendang Kedepan Seperti ini Ke belakangnya Hanya segini saja Dan lututnya Single join Hanya segini At least Keperluan untuk duduk Tetap aman ya Lalu di kakinya Lalu di kakinya Bisa ke bawah Segini Ke atasnya Tidak bisa Tapi ke bawahnya Cukup maksimal ya Di kedua kaki Jadi dia bisa balet Oke ini perbandingan Tinggi Annabelle Dengan SAF Deneb Sama-sama setan Jadi ini Deneb Dan Annabelle Tingginya seperti ini Ini perbandingan Dengan Marvel Legends Dan ini perbandingan Dengan Marvel Select So udah kita lihat Review Annabelle Dari detail Dan Artikulasi Sekarang saatnya Gue dudukin Annabelle Di kursi ini ya Oh tapi sebelumnya Hampir gue lupa Tadi ada aksesori Sticker Sebelumnya Gue lupa Ada sticker ini Jadi kalau gak dipasang Sticker ini Gue takutnya Banyak yang buka Lemari ini nantinya ya So Gue bakal tempel Ini sticker Seperti yang kalian tau Gue ada sedikit Issue Dengan yang namanya Sticker ya Suka susah gitu Pasang sticker Sudah terbuka Langsung aja Dia tuh biasanya Jadi posisinya Disini ya Emang Iya gue tau Pasti banyak yang komen Pake pinset bang Pake pinset Tapi gue gak punya pinset Jadi gue harus manual Dan ini bidangnya Kecil banget Fuck Miring kan Oke ini gue taro dulu Belum ditempel Ah Fuck Miring banget God Please help me Aduh harus dicopot lagi Alright Ya Allah Oke Ya I think this Much better ya Posisinya Didudukan dulu Oke So ini sudah Duduk manis Dengan tanda warning Di atasnya So akan gue tutup aja ya Oke Dengan demikian Selesai sudah Review Produk Neka Karakter Annabelle Diangkat dari film Annabelle Comes Home Gue bisa kasih skor Mainan ini 9,5 9,5 ya Karena ini Bisa gue bilang Cukup unik Displaynya Movie akurat Harganya Tidak terlalu mahal 600 ribu Sampai 700 ribu Detailnya Cukup bagus Artikulasi cukup Dapat Dua Headscope tambahan lagi Dengan ekspresi yang berbeda So 9,5 Cukup banget buat gue Menurut kalian berapa Komen di bawah So Terima kasih sudah menonton review ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Share dan subscribe Channel Agam Dadam Share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Ikut terinfo Dan teracun juga pastinya ya Klik jempol ke atas Kalau kalian suka Dan klik jempol ke bawah Kalau kalian tidak suka Sekali lagi Nama gue Agam Terima kasih Sudah memberi kesempatan gue Untuk menemani Hari-hari lo Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax